Intro Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Irfan dari Pontianak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya Bagaimana caranya menerangkan konsep ketuhanan Kepada anak yang mulai kritis Terima kasih Anda mau menjelaskan Pertanyaan penting Bagaimana kita mengajarkan tentang Tuhan ketuhanan Keimanan kepada Allah Kepada anak yang mulai kritis Banyak bertanya dan sebagainya Pertanyaan anak-anak itu polos Dia bukan pertanyaan orang yang kurang ajar Ada brengkel Pertanyaan orang yang Ada pertanyaan orang yang bukan tanya beneran Coba nih Berenkel Nengkel Ngeyel Anak itu polos Tidak punya maksud apa-apa Kalau bertanya pasti murni pertanyaan Tapi kalau orang dewasa Karena pertanyaannya ngetes Kurang ajar Macem-macem Kalau pertanyaan serius Akan mudah dialihkan Namanya anak Masalah tentang Tuhan Apalagi di saat harus kita tanam Mungkin bahasanya Tuhan tidak merekun tempat Tuhan ini Sementara yang difahami anak-anak adalah Semuanya membutuhkan tempat Bagaimana meyakinkan bahasanya Allah tidak merekun tempat Allah ada Kita tidak merah melihat dan sebagainya Jangan diajari Untuk membahas tentang Tentat Allah Alihkan Biasanya begini Bagaimana Tuhan tidak bisa melihat Dia tidak faham Allah itu sangat dekat Dengan diri Ini sebuah contoh saja Allah itu sangat dekat Tentat kepadamu Coba kau kedip Siapa yang menjadikan kau kedip Allah Dia jadi bimbing itu Ayo bernafas Siapa yang menjadikan Bisa nafas Allah Dendut jantung Siapa yang menjadikan Dendut jantung Allah Siapa yang menciptakan gunung Allah Dia lupa dengan pertanyaannya Dia sudah ke bawah Allah Anak kecil Tidak akan bisa faham Yang tua saja Tidak faham Karena apa Tidak akan bisa faham Tentat Allah Fahamkan tentang Sifat Allah Dan buah Sifat Allah Buah ciptaan Allah Sudah menyaksikan Bagaimana lihat Kelombang Apakah ada orang Yang menggerakkan lautan itu Tidak ada Yang mereka adalah Allah Matahari Allah Kalau anak kecil Akan mudah Teralihkan Kecuali anak kecil Yang diajari oleh orang Yang ngeyayal tadi Seperti itu Jadi Alihkan Kalau harus dituruti Tidak akan bisa Yang tua saja Tidak akan bisa Sebab kita tidak akan Bisa mengetahui Allah secara sesungguhnya Akan tapi Kita akan mendengar Allah dengan mengenali Sifat Sifatnya Biasa juga misalnya Apa yang paling kuat Contohnya Yang paling kuat adalah Api Tapi api kalah dengan Air Air kalah dengan Apa Kayung Dia ambil Habis Apa Sampai terakhir Api bisa mengalahkan semuanya Ayo Siapa yang bisa mengalahkan semuanya Yang mengalahkan adalah Allah Jadi bagaimana Menyebut kisah ya Sesuatu Lalu ujung-ujungnya adalah Allah Api sama air Kuatan mana Anak kecil Kuatan air Siapa bilang Kuatan api Digodok Habis Kuatan api Buktinya apa Air disiram mati Baik Ada yang lebih kuat dari itu semuanya Apa Yang membuat api Dan membuat air Siapa Allah Dia tidak kemana-mana Jadi jangan Jangan langsung Dituruti dengan pertanyaannya Bahkan pertanyaan yang kecil Kadang-kadang pertanyaan memang Pertanyaan asal bertanya Om tadi sudah tanya Tanya lagi Itu apa sih Kok ijo Dia tanya Terus itu apa Itu apa Seperti itulah anak kecil Maka pandai-pandailah Kita mengalihkan pertanyaan Orang anak kecil Jangan sampai juga Dibutang Gak boleh bertanya Itu juga salah Jangan mau itu Gak boleh bertanya Itu gak boleh Enggak Om bertanya kok gak boleh Agar tapi dialihkan Setiap pertanyaan dialihkan Dan namanya anak kecil Begitu mudah untuk dialihkan Wallahu'alam Bissau'am Selamat menikmati